kemarin kita bahasa apa ya barisan dan deret ada upload ke youtube belum ya bentar ya, kipok lupa biar dia di koleksi sudah terakhir tanggal 4 hari ini tanggal berapa ya 11 sudah 1 minggu ternyata kemarin sama Weni enggak ke record ya malah, jadi enggak bisa upload oke bakal kasih respon dulu udah kelihatan saya sirup belum, eh udah oke, bentar kakak lupa oh ya, yang kemarin minggu lalu soalnya ada yang mau ditanyakan yang belum kita bahas masih bisa dikerjakan oke, mantap lah kalau topik itu berarti oke, ya kita bahas fungsi jadi ini ya seperti biasa materi dasar ya makanya ditaruh di materi SMP gitu dan materi yang dasarnya pake banget jadi semua orang yang sekolah pernah sekolah SMP harus tau fungsi gitu makanya anak SMP juga udah dikenalin tentang fungsi jadi fungsi itu apa sih jadi fungsi itu apa sih aduh sebentar ya aku nak di stop dulu oke, jadi fungsi itu apa kita balik ke konsep himpunan kita jadi kalau kita punya dua himpunan katakanlah himpunan A kurang tebal kayaknya nah, ini ketebalan misalkan ada himpunan A isinya itu misalkan ya misalkan 1, 2, 3, 4 gitu misalkan terus yang B itu kita misalkan 1, 4, 9, 16 kira-kira saya siap kelihatan apa hubungannya hubungannya apa kira-kira perkalian gak sih, Kak 3, 2, 2 kalinya kuadrat kuadrat, betul jadi 1 pasangannya ke 1 gitu ya tanda panahnya ke situ 2 ke 4 3 ke 9 4 ke 16 nah kita ingin membuat suatu rumus jadi 1 ke 1 2 ke 4 3 ke 9 4 ke 16 itu yang rumus yang bisa memetakan istilahnya gitu yang bisa mengubah oh 1 dari A 1 ke B jadi 1 kalau A nya 2 di B jadi 4 kalau A nya 3 di B jadi 9 dan seterusnya kira-kira rumus yang pasti itu jadi X kuadrat bener gak? kalau X nya 1 disini X nya 1 maka X kuadratnya adalah 1 gitu kalau X nya 2 maka X kuadratnya 4 kalau X nya 3 maka X kuadratnya 9 kalau X nya 4 maka X kuadratnya 16 nah ini kita tuliskan sebagai rumus dalam bentuk FX artinya ini apa kak? artinya gini kenapa harus FX kak? karena function karena disebut ini nanti disebut sebagai rumus fungsi gitu ini disebut sebagai rumus fungsi gitu fungsi ya fungsi gitu fungsi ya kegunaannya jadi kenapa harus FX enggak F aja atau enggak X aja karena kegunaannya seperti ini jadi kalau kita ganti X nya X nya ini X ini X ini X dan ini X jadi kalau X nya 1 jadi ini jadi 1 1 kuadrat jadi 1 jadi ini gak usah kita tuliskan satu persatu lagi karena sudah diwakilkan dalam fungsi seperti itu jadi kalau misalkan si A ini nanti ada anggota yang nilainya 100 misalkan jadi kalau di A 100 di B berapa yaudah berarti F 100 sama dengan 100 kuadrat jadinya 10 makan 4 atau 10 ribu gitu itu definisi fungsi jadi fungsi itu punya syarat gitu jadi kalau kita udah paham dasarnya seperti ini kita bisa membatasi jadi ada ini matematika ada kondisi tertentu yang tidak membuat hubungan-hubungan ini disebut sebagai fungsi contohnya apakah contohnya adalah ini contohnya seperti ini ya kuadrat juga sih jadi kalau misalkan kita punya himpunan ini bisa minus 1 minus 2 minus 1 0 1 dan 2 misalkan terus kita punya di B itu kita punya 1 1 0 1 4 misalkan nah kalau kita punya fungsi misalkan fungsinya itu udah dikasih tahu fungsinya X kuadrat berarti minus 2 ke 4 sudah pasti minus 2 ke 4 terus dari minus 1 ke 1 dari 0 ke 0 dari 1 ke 1 dari 2 ke 4 ini masih fungsi walaupun disini hasilnya bisa dua-duanya sama enggak masalah gitu ini masih dikatakan sebagai fungsi jadi hubungan X kuadrat masih dikatakan sebagai fungsi kalau misalkan contohnya aduh kakak lupa contohnya pula kalau akar bisa enggak ya kakak lupa pula tapi ada nanti di suatu kondisi kakak bukan lupa ya kakak enggak tahu ya memang lupa sih nanti kalau ada suatu fungsi fungsinya kakak lupa apaan dan enggak enggak kepikiran juga sekarang ada angka disini katakan A, B, C, D disini E, F, G, H nanti ada suatu fungsi yang membuat si A ini bisa hasilnya bisa E hasilnya juga bisa ke F jadi ada ya tapi kakak enggak kepikiran kalau hasil kepikiran bisa kasih tahu biar ada langsung contohnya jadi ada kasus nanti kalau punya rumus rumusnya memetalkan A itu menjadi dua hasil dan ini yang dikatakan sebagai bukan fungsi ini bukan fungsi kenapa fungsi itu ketika satu domain domain itu yang ini ya yang mau kita petakan yang X X itu ini kan X semuanya ya ini X ini X ini X ini X ini FX ya hasil petaan gitu FX hasil fungsinya gitu nah kalau X ini atau kita sebut sebagai domain ini punya dua hasil atau punya dua petaan gitu itu bukanlah suatu fungsi jadi ingat kalau di soal-soal itu ada FX sama dengan sekian FX sama dengan sekian kalau si domain ini punya dua hasil itu bukan dikatakan sebagai fungsi jadi apakah itu dinamakan sebagai relasi jadi mereka cuma punya hubungan tapi mereka enggak punya suatu rumus fungsi gitu enggak ada fungsi yang pasti untuk mereka tapi hanya sekedar relasi hanya sekedar hubungan kakak lupa contohnya apa kalau akar akar itu kalau akar dari angka misalkan disini 4 akar dari misalkan FX yang nanti akar X akar 4 selalu 2 akar 4 enggak mungkin minus 2 tapi contohnya apa ya ya gitulah kira-kira kalau nanti disini bisa dipetakan dua ada minus 2 dan 2 kalau diakarin 4 selalu kedua jadi akar dari ini juga ilmu pengetahuan tambahan akar dari X kuadrat itu selalu mutlak akar dari sesuatu dikuadratin selalu positif kecuali kalau dalam bentuk persamaan kalau X kuadrat sama dengan 4 maka X kuadrat min 4 sama dengan 0 ini X min 2 ini X plus 2 maka X yang punya 2 nilai yaitu X nya 2 atau X nya minus 2 karena kita dalam persamaan persamaan itu beda dengan menghitung seperti ini yang menghitung seperti ini berapa akar 4 akar 4 selalu 2 selalu positif jadi berapa akar 1, 2, 1 selalu tapi kalau ditanya berapa kuadrat yang nilainya 4 atau banyak kemungkinan kalau di kasus ini 2 berapa kuadrat yang nilainya 4 dia ada 2 bisa aja 2 kuadrat 4 bisa aja minus 2 kuadrat 4 tapi kalau ditanya akar dari 4 berapa selalu positif itu jangan dilupakan ini materi nilai mutlak kalau di SMA 1 sampai sini paham kalau bingung ya tanyain aja gak apa-apa ya itu materi fungsi jadi ingat fungsi itu hanya boleh 1 domain 1 hasil 1 pasangan doang tapi kalau misalkan domainnya banyak misalkan ada 3 domain tapi hasilnya sama ya gak apa-apa itu tetap fungsi yang penting 1 domain tidak boleh punya 2 hasil boleh kalau 2 domain tapi hasilnya 1 hasil yang sama gak apa-apa contohnya yang seperti ini tadi minus 2 ke 4 2 ke 4 juga boleh ini masih fungsi jadi kalau cara menghafal kakak dulu ngajar di SMP suka kasih tahu atau kasih cara hafal yang supaya lumayan mudah diingat yang pertama syarat fungsi kakak tulisin ya siapa kadang lengket juga yang pertama adalah tidak boleh jomblo artinya apa artinya semua domain harus punya hasil jadi kalau ini tidak terpasang minus 2 itu gak terpasang berarti dia ini bukan fungsi gak boleh sama sekali gak ada nilainya harus ada nilai itu namanya fungsi yang kedua tidak boleh poligami ya tidak tidak boleh poligami pertama gak boleh jomblo oke lah gak boleh jomblo oke ada punya pasangan tapi pasangan gak boleh dua harus satu doang gitu jadi si domain ini syarat domain ya syarat domain agar dikatakan fungsi nah gitu jadi ini yang penting ya yang pertama gak boleh jomblo jadi harus punya pasangan ya satu domain harus punya satu hasil yang kedua tidak boleh poligami satu domain gak boleh punya lebih dari satu at least satu harus satu seperti itu syarat dari fungsi jadi kalau nanti ini kita gambarkan ke dalam suatu grafik fungsi jadi kalau kita kalau yang di sumbu X itu ya X gitu ya sebagai domain kalau yang di sumbu Y itu sebagai FX ya ya atau hasil hasil pet atau pemintaannya fungsinya gitu lah atau hasil pemintaan atau fungsinya gitu kalau kita punya grafik garis sangat gitu kita lihat di setiap titik disini misalkan katakanlah dua misalkan misalkan fungsinya eh gradini positif naik ya X plus satu misalkan eh FX sama dengan X misalkan lebih gampang ya jadi kalau satu boleh kalau kalau X nya 2 maka FX nya 2 tambah 1 jadinya 3 kira-kira disini gambarnya agak salah tapi gapapa lah ya kalau misalkan disini X nya itu 5 misalkan jadi FX nya itu adalah 5 ditambah 1 jadi 6 gitu jadi kita melihat ini sampai ke ujung dunia pun gak pernah berhenti garis itu ya lurus lurus gak pernah berhenti jadi setiap titik setiap titik ini misalkan 7 punya satu nilai doang gitu misalkan ini kalau 7 berarti 8 kalau misalkan disini 11 maka disini jadi 12 FX nya gitu gitu-gitu terus jadi setiap titik 1 X punya 1 hasil 1 X punya 1 hasil pasangannya doang 1 X punya 1 hasil 1 X punya 1 hasil nah ini fungsi gitu inget secara tadi setiap domain harus punya 1 pasangan gak boleh gak ada pasangan dan gak boleh lebih dari 1 ini fungsi tapi kalau kita lihat disini misalnya yang lain lagi ya ini X domain yang Y itu sebagai FX yaitu pemetaannya fungsinya ya gitu misalkan kita punya FX itu adalah akar dari akar dari X kuadrat min 1 ini kalau gak saya bersama lingkaran ya 1 min X kuadrat 1 min X kuadrat ya betul ini bersama lingkaran yang lingkaran itu disini pusatnya nah kita lihat kita ambil 1 titik domain misalkan domainnya disini ini misalkan katakan ya bukan 1 sih ya coba deh 9 ya nah supaya jari-jari 3 ini 1 titiknya 1 kalau titiknya 1 disitu kita tarik nilai dari Y oh ada disini kira-kira kira-kira berapa nih sampai 3 misalkan 2,9 misalkan terus kalau kita tarik ke bawah punya juga nilai ini minus 2,9 jadi dia 1 domain punya 2 hasil kalau X-nya 1 bisa aja si FX-nya itu 2,9 bisa aja si FX-nya ini minus 2,9 kalau 1 domain punya 2 hasil fungsi atau bukan saya silahkan bukan bukan jadi ini bukan fungsi jadi kalau bukan fungsi apa dong kak ya relasi doang atau makanya nggak ada yang anak IPS nggak belajar ya tapi kalau di anak IPA tuh tau topik tentang lingkaran nggak ada namanya grafik fungsi lingkaran nggak ada tapi persamaan lingkaran karena apa? karena lingkaran bukan suatu fungsi kenapa bukan fungsi? karena satu ini karena dia nggak masuk ke definisi fungsi jadi definisi fungsi itu adalah ketika satu domain punya satu hasil doang jadi kalau lingkaran bukan fungsi tapi persamaan gitu persamaan tuh relasi doang kalau kita punya FX sama dengan akar 9X2 ya ini cuma sekedar hitung-hitungan doang tapi itu bukan fungsi jadi harus dikaitkan ya antara fungsi aljabat dengan geometrinya jadi kalau ketika kita melihat fungsi jangan anggap itu sebagai aljabat tapi lebih mengenal dia sebagai ini bentukannya gimana sih? seperti itu mungkin aja nanti di 2022 ini keluar soal grafik fungsi yang meramal kira-kira grafik fungsinya seperti apa dan kita disuruh melihat apakah ini fungsi atau bukan tapi di 2021 kakak nggak ada soal grafik fungsi mohon maaf memang nggak keluar ya lebih keluarnya malah yang kalau nggak salah turunan kalau nggak salah 2020 juga ada turunan kalau nggak salah sampai sini paham Fasil paham kak oke selanjutnya yaitu baru kita bahas ke fungsi nah ini konsepnya baru kita masuk ke hitung-hitungannya jadi kalau ini gampang nih hitungannya enak banget nih kalau kita punya FX itu misalkan X kuadrat tambah 2X tambah minus 5 misalkan maka F1-nya adalah yaudah kalau dia mau X-nya 1 berarti ketemu X ganti jadi 1 1 kuadrat ganti X jadi 1 2 kali 1 dikurang 5 kalau ketemu X ganti jadi 1 jadinya 1 tambah 2 dikurang 5 jadi minus 2 gitu aja gampang kalau ini paham nggak Cecil lancar paham oke kalau misalkan kita punya F2X sama dengan X per 2 kalau kakak mau nanya F1 kira-kira berapa caranya gimana Cecil yang F2X sama dengan X per 2 itu itu fungsinya kak iya bener ditanya F1 ditanya F1 berarti itu di bentar kak ini gampang nih ini gampang nggak usah pakai itu kan nggak usah ribet gini ini dimasukin bisa nggak sih kak ke sini kayak X per 2-nya di dikali nggak sih kak ini 2X terus dikali 1 ya paham kakak paham maksud hasil caranya itu memang cara secolah jadi cara SMP cara sekolah juga seperti itu tapi kakak mau Cecil paham secara seperti ini kalau kita punya F2X dia mau F1 berarti secara nggak langsung dia mau mengubah 2X menjadi 1 kalau 2X kita ubah menjadi 1 2 dikali berapa supaya 1 berapa Cecil X-nya berapa dikali 2 setengah bener kan oh iya dikali setengah jadi jangan dihafal oh kalau misalkan disini 2X maka disitu dikali setengah jangan tapi mikir dari 2X dia mau kemana dulu oh 2X dia mau ke 1 2X mau ke 1 berarti 2 dikali berapa supaya 1 jadi setengah jadi X disini jadi setengah mulai sekarang jangan dihafal karena nanti kalau udah ke UTBK ngeblank kata juga gitu ngeblank modalnya apa modal nalar dan logika dan soal UTBK memang seperti itu jadi F1 berlaku ketika X-nya setengah ingat disini baru kalau ketemu X jadi setengah jadi setengah per 2 jadi 1 per 4 nggak paham Cecil nggak paham kak kalau misalkan sekarang seperti ini ini enak nih pelajaran FX per 3 sama dengan X kuadrat tambah 9 misalnya misalkan F F2 misalkan berarti dari X per 3 kita mau ubah dia ke 2 X per 3 ke 2 kira-kira X-nya berapa X per 3 harus sama dengan 2 maka X-nya sama dengan 6 jadi kalau kita mau cari F2 maka ganti X-nya jadi 6 jadi 6 kuadrat ditambah 9 jadinya 45 paham Cecil paham kak oke kalau sekarang misalkan F F X kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat tambah 9 misalkan atau jangan dulu deh yang sebelumnya aja ya jadi kalau kita F X per 3 sama dengan X kuadrat tambah 9 nah kita disuruh cari ini kan F X per 3 kita disuruh cari rumus fungsi aslinya jadi kalau F X berapa sih kalau seperti ini kita buat rumus kan kita gak disuruh menghitung tapi kita disuruh buat rumus jadi kita mau X per 3 ganti jadi X bingung ya kita misalkan dulu F Y misalkan karena 1 X 1 X mana yang betul kak gitu kita misalkan dulu Y jadi X per 3 kita mau ubah jadi Y X per 3 sama dengan Y maka X nya adalah 3Y jadi kalau kita mau jadi F Y maka ganti X nya jadi 3Y sama persis dengan cara yang menghitung gitu jadi jangan dihafal jadi F Y itu adalah ketika ketemu X ganti jadi 3Y 3Y kuadrat tambah 9 jadi 9Y kuadrat ditambah 9 ini F Y kita tulis ulang jadi F Y itu adalah 9Y kuadrat tambah 9 jadi F X nya berapa 9X kuadrat tambah 9 dari Y ke X gampang kalau ketemu Y ganti jadi X ketemu Y ganti jadi X maka F X 9X kuadrat tambah 9 sampai sini paham Cecil paham Pak oke sisanya tinggal latihan soal nanti ya aneh-aneh nanti F akar dari 2 per X misalkan sebandingan apa dicari F X nya berapa misalkan contoh ya ini yang kita hitung ya F akar dari 2 per X sama dengan kalau anak IPA ada logaritma lagi ada eksponen lagi kalau ada IPS yang gak terlalu banyak ya misalkan X kuadrat atau X per atau X per 2 aja misalkan simple lah ya jadi kalau kita mau nyeri apa nih kita nyeri F X kalau dari akar 2 per X ke X susah bingung nanti ada X ada X lagi pakai Y cari dulu F Y berapa kalau dari akar 2 X ke Y akar 2 per X ke Y itu gimana ya tulis akar 2 per X itu kita mau ubah ke Y berarti akar 2 per X sama dengan Y ketika X nya berapa cari X nya jadi kalau kita kuadratin jadi 2 per X sama dengan Y kuadrat maka X itu adalah 2 per Y kuadrat jadi kalau kita mau ubah akar 2 per X ke Y ganti X nya jadi 2 per Y kuadrat jadi F Y itu adalah X nya ini kan ganti ke sini jadi 2 per Y kuadrat dibagi 2 sama dengan 1 per Y kuadrat gitu jadi kita tulis ulang F Y itu 1 per Y kuadrat jadi F X itu adalah 1 per X kuadrat coba Cecil pakai kalau misalkan soalnya seperti ini lagi F akar dari 1 plus akar X plus X kuadrat misalkan ke fungsi yang lain misalkan kalau pakai cara yang Cecil gitu oh kalau disini 2X dibagi 2 kalau disini setengah X dikali 2 kalau seperti ini gimana ayo dikuadratin dulu kak terus gimana lagi susah kan makanya pakai cara konsep sampai sini paham Cecil kak aku mau nanya dong kak boleh itu yang 2 kan yang tadi akar akar 2 per X sama dengan Y kok itu akarnya jadi yang di Y sih kak maksudnya yang dikuadratin jadi si Y nya Y kuadrat karena kita mengkuadratkan kedua ruas ini kalau dikuadratin ini dikuadratin kan kalau akar ketemu kuadrat jadi habis kita hilang akarnya jadi ya seperti ini akar dari 2 dikuadratin itu artinya apa akar 2 dikali akar 2 kan berarti akar dikali sorry akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4 jadinya 2 jadi kalau akar 2 dikuadratin cara cepatnya adalah hilangin aja coret aja gitu tapi bukan coret gitu dari mana dari sini ingat definisi kuadrat kuadrat itu artinya apa mengalihkan hal yang sama 2 kali seperti itu jadi kalau ini akar 2 per X kuadrat berarti akar 2 per X dikali akar 2 per X gitu jadi akar dari 4 per X kuadrat akar 4 berapa 2 akar X kuadrat ya X jadi secara gak langsung secara cepatnya ya dicoret tapi bukan sebenarnya dicoret ya seperti itu udah paham Cecil? oke ya gitu jadi kakak udah kasih tau tadi ini materi full hitung-hitungan banget ya seperti ini hitung-hitungannya oke kalau sudah kita coba latihan soal ya jadi materinya sampai sini aja oh iya untuk fungsi komposisi sekarang ini gampang banget jadi kalau F X ujung lagi kurang-kurang jelas F X ini gampang serius kalau paham yang tadi ini pasti paham F X itu misalkan 2 X ditambah 1 jadi kalau F A itu jadi apa Cecil? F A jadi 2 X plus 1 juga kalau X ganti jadi A kan? iya ketemu X ganti jadi A jadinya apa? jadi 2 A plus 1 iya kalau misalkan kakak tanya lagi F 2 Y plus 1 jadinya apa? ganti X jadi Y plus 1 2 Y nah jadinya apa? gak usah dihitung bilang aja oh gak usah dihitung kak gak usah dihitung jadinya kan itu 2 bentar kak dimasukin ya berarti iya bener 2 X 2 X dikali 2 Y plus 1 eh bener X-nya iya ada Y X-nya gilang jadi apa? X-nya gilang jadi Y jadi 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 apa? jadi ini kan? iya jadinya apa? 2 dikali 2 dikali gini kak aduh kak gimana? bener ya coba kakak oh ngerti? oh iya oh iya bener-bener X bener ya sama dengan 2 Y plus 1 ya kalau misalkan kakak ganti soal deh FX itu misalkan lebih aneh lagi ya 1 per 3 X kuadrat ditambah X misalkan sekalian ya sama sosial dulu F M berapa? 1 per 3 M kuadrat ditambah M betul kalau F dikali Y kuadrat jadinya gak usah dihitung kalau dikali Y kuadrat berarti 1 per 3 3 Y kuadrat eh 3 Y pangkat 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 4 iya bener terus ditambah terus ditambah Y kuadrat gitu sekarang F FX jadi atau jangan F GX jadi gimana? jadi 1 per 3 FX F9 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 itu G GX terus di akar akar atau kuadrat oh di kuadrat mau di kuadrat ditambah ditambah si ini si 9 X GX seperti itu bisa kan gampang kan jadi nanti tinggal kalau nanti GX ini diketahui diketahui GXnya misalkan 2X plus 1 yaudah masukin lagi ke sini masukin lagi ke sini jadi 1 per 3 dikali 2X tambah 1 kuadrat ditambah 2X plus 1 baru diseluruhkan akan dihitung-hitung seperti biasa udah jadi fungsi komposisi itu fungsi biasa cuman namanya komposisi artinya apa? dalam fungsi ada fungsi lagi gitu jadi dia sama seperti ini tinggal mengganti X jadi apa? oh X jadi GX yaudah ini jadi GX oh yaudah ini jadi GX gitu itu doang simple tinggal nanti sisanya dihitung-hitung seperti itu udah paham Cecil sampai sini? udah oke mantap kita coba lakiin soal ya nomor 1 dari basic dulu ya jadi diantara grafik berikut yang tidak menyatakan dia sebagai fungsi dari X jadi yang dia dia nanya yang bukan fungsi mana yang bukan fungsi? kita lihat tadi syarat fungsi apa? pertama nggak boleh jomblo kedua nggak boleh poligami nggak boleh jomblo artinya setiap X harus punya pasangan jadi kita lihat grafik yang maaf ini agak blur ini A ini B ini C ini D ini E kalau kita lihat yang grafik pertama itu kalau Cecil tahu itu grafik nilai mutlak mutlak X tapi udah digeser ke kanan berarti di X min sekian mutlak X min sekian mutlak dari X min sekian jadi kita lihat kalau X nya disini maka dia punya satu nilai disini oke ya nggak punya dua nilai ya kalau X nya kita tarik ke bawah X nya disini maka Y nya disini satu nilai jadi misalkan disini lagi oh tarik ke bawah Y nya nanti kesini satu nilai jadi yang A ini fungsi atau bukan Cecil fungsi karena punya satu nilai gitu semuanya punya satu pasangan gitu ya yang B kita lihat kalau ini setengah lingkaran setengah lingkaran berarti akar yang tadi akar satu min sekian kuadrat dibagi dua jadi eh kalau nggak salah positif ya ambil positif positif akar dari satu min sekian kuadrat kalau negatif nanti yang di bawah jadi X nya misalkan sekian Y nya disini satu nilai kalau X nya kita ambil disini sembaran oh dia punya satu nilai Y di setiap titik dia punya satu nilai doang fungsi atau bukan Cecil fungsi kak fungsi juga ya oke kalau yang C fungsi atau bukan fungsi juga fungsi juga yang D fungsi atau bukan yang D bentar kak kayaknya yang D bukan fungsi ya kak kenapa itu kan misalkan itu ada satu terus dia bisa ke eh fungsi-fungsi kak kenapa fungsi kan beda angka yang atas positif eh yang atas tapi angkanya sama cuma beda itu ya negatifnya do intinya kalau X nya disini kita tarik ke atas ada nilainya satu kita tarik ke bawah ada nilainya juga satu X punya dua nilai fungsi atau bukan 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 kalau itu ya kalau yang E fungsi atau bukan fungsi fungsi karena setiap titik hanya punya satu nilai gitu ya kalau X nya disini Y disini kita tarik X nya disini Y nya disini gitu ya jadi jadi kalau mau cara cepatnya Cecil tinggal tarik satu garis satu garis harus jatuh ke bawah sup memotong satu titik fungsi kita tarik ke bawah sup satu titik kita tarik ke bawah sup satu titik kita tarik ke bawah sup ih dua titik nah kalau dia ada dua titik tiga titik empat titik itu bukan fungsi itu cara cepatnya tapi cara cepatnya dari mana dari sini juga kan kalau X nya satu dia punya dua nilai berarti kalau kita tarik garis dia punya dua titik itu cara cepatnya tapi tariknya harus di semua di semua X jangan cuman cek salah satunya misalkan ada fungsi yang seperti ini ada gak fungsi seperti ini ada ini fungsi X bangka tiga jadi kalau disini benar sudah titik tapi kalau disini sudah tiga titik nah fungsi itu bukan fungsi kubi fungsi kuadrat ada fungsi kubi gak ada gak paham Cecil nomor satu paham kak oke yuk kita lanjut yang nomor dua gampang nih nomor dua juga sama diantara diagram panah berikut yang tidak menyatakan fungsi dia nanya mana yang bukan fungsi pertama ingat tadi cara fungsi apa gak boleh jomblo berarti semuanya terus perpasangan dan yang kedua satu pasangan gak boleh punya dua hasil gak boleh poligami yang A coba Cecil lihat semuanya terpasang ya minus dua minus satu 043 semuanya terpasang dan semuanya gak berpoligami jadi deh satu orang tuh bukan punya dua hasil enggak semuanya satu 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 walaupun hasilnya sama disini kak yang penting domainnya yang tidak boleh double hasilnya gak boleh sama gak punya boleh dua hasil jadi yang A fungsi atau bukan Cecil fungsi yang B coba lihat fungsi atau bukan fungsi fungsi juga yang C fungsi atau bukan bukan kenapa yang domain yang A nya bawahnya dia gak punya gak berpasangan terus yang atasnya juga dia dua ya betul dia punya dua hasil ya jadi kalau dia 0 dia punya dua hasil seperti itu dia bukan fungsi dan ini juga jomblo gak boleh gitu yang D fungsi atau bukan Cecil nah kalau bentuk fungsi seperti ini ada nama khususnya lagi kalau satu-satu semuanya satu-satu enggak 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 yang seperti A tadi kalau A tadi kan memungkinkan setiap domain punya hasil yang sama itu gak apa-apa masih fungsi tapi kalau yang D yang udah rapi banget seperti ini satu setiap setiap domain hanya punya satu pasangan satu hasil doang ini namanya korespondensi satu-satu korespondensi pernah denger belum ya kalau yang seperti ini namanya korespondensi satu-satu seperti itu jadi fungsi fungsi betul tapi udah khusus banget gitu yang fungsi yang fungsi yang murni banget yang catik banget ini namanya korespondensi satu-satu seperti itu dan juga ya kakak mau kasih tau nih varisi soal aja kakak gak masukin disini karena di tahun-tahun sebelumnya gak keluar tapi ini materi SMP jadi gini fungsi itu bisa kita kotak-kati misalkan A, B, C disini satu-dua misalkan kalau A ke satu karena udah paham konsep fungsi ya jadi A ke satu B ke satu C ke satu ini fungsi gak? fungsi kalau kita buat bentar ada delapan banyak misalkan satu eh satu doang ya ini satu satu-dua tiga oh makin banyak bener sih gak apa-apa tadi nah ini fungsi kalau kita gambarin lagi ini himpunan A A, B, C ini himpunan B satu-dua kalau seperti ini sub 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 fungsi gak Cecil? fungsi fungsi terus kalau kita gini A, B, C ini satu-dua kalau kakak buat kayak gini sub sub gantian ini kesini ini kesini ini fungsi gak Cecil? fungsi juga jadi ini A, B, C ini satu-dua kalau seperti ini ini kesini ini kesini ini kesini ini kesini fungsi gak Cecil? fungsi nah yang kakak maksud itu adalah kalau suatu himpunan A mau dipetakan ke himpunan yang lain ada berapa banyak pemetaan yang mungkin ada berapa banyak yang seperti ini yang bisa kita buat gitu itu lebih kekaitan pencacahan tapi ini materi SMP dan ini logika banget ya kalian aja nanti keluarkan di soal CBK22 jadi kakak mau kasih tau dulu kalau ada dua buah fungsi dua buah himpunan yang akan dipetakan kalau dari sini berarti pemetaan dari A ke B lihat tanda-tanda ini penting ya itu tanda-tanda ini penting besar-besar kalau pemetaan dari A ke B pemetaan atau banyaknya pemetaan jadi berapa banyak sih kemungkinan-kemungkinan seperti ini yang bisa kita buat banyaknya pemetaan banyaknya fungsi yang bisa dibentuk kalau kita petakan dari A ke B cara mencarinya adalah ambil jumlah anggota B jadi B itu ada berapa anggota kalau di sini ada dua anggota jadi NB itu dua kalau di sini N A jumlah anggota A itu adalah tiga gitu ya jadi ambil NB dipangkat N A jadi dibalik ya jangan salah menghafal jadi kalau ditanya lagi banyaknya fungsi kalau ini dibalik jadi dari B ke A B ke A itu adalah ambil N A dipangkat N B jadi ini untuk mencari berapa banyak yang bisa kita buat seperti itu jadi gak mungkin juga kita buat satu-satu sampai seratus kan gitu kan capek jadi kalau di contoh ini kalau dari A ke B yang kita buat ini nanti totalnya ada berapa dua dipangkat tiga jadinya ada delapan ini satu ini dua ini tiga ini empat berarti ada delapan tinggal empat lagi nanti yang belum belum kita gambar sampai sini paham Cecil paham Kak oke ya seperti itu ya kita lanjut ke nomor tiga atau nomor tiga mau dicoba dulu Cecil atau skip dulu coba dulu deh Kak oke coba silahkan selamat menikmati terima kasih yang E bukan Kak yang E dia nanya apa dari himpun pasangan terurut yang menyatakan fungsi oke dari A ke B nah A ke B berarti kalau kita gambar ke diagram panah ini A ini A A nya ada A B C D terus yang B itu ada minus 1 0 1 2 nah kalau kita pasangin kira-kira yang fungsi berarti kalau yang E itu bukan A ke B yang E itu berarti B ke A karena apa dari minus 1 pasangkan ke A berarti kan dibalik itu kan ini enggak ini enggak sesu ya kebalik gitu coba lagi kira-kira jawabannya apa ingat syarat fungsi nah berapa yang ini yang C yang C oke kalau yang C kita gambarin berarti pasangan A ke minus 1 A ke minus 1 gitu kan kalau B minus 1 berarti B ke minus 1 kalau C minus 1 berarti C ke minus 1 D minus 1 ke sini fungsi enggak fungsi gitu ya enggak apa-apa asalkan yang ini A B C D pertama semuanya terpasang yang kedua enggak boleh double hasilnya enggak boleh ada yang sama gitu ya berarti C bener gitu ya sudah paham udah B T W ini soal UTBK 2019 kalau lupa taruh yuk kita lanjut ke oke ini baru ada hitung-hitungannya nomor 4 Kakak coba nomor 4 Cecil nanti coba nomor 5 ya atau Cecil mau coba dulu sendiri nomor 4 mau coba dulu oke boleh oke Cao ikan anak ka Veterans Life orang aku 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 Terima kasih. 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 Cuma aku bingung ngakarinnya, Kak. Oke, coba hasil persamaannya apa yang hasil dapat? 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 35. Oke, ini ada bahan lagi sebenarnya. Kalian nggak tahu nih, dipelajari nggak ya di matematika wajib dulu kelas 10, tapi ada persamaan, tapi ada persamaan seperti ini, kita mau cari X1 plus X2. Ini hafal 2, 2 biji ini wajib dihafal. X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Apa itu? di sini X kuadrat C itu X kuadrat C itu X kuadrat C itu X kuadrat C itu konstanta. C kuadrat C itu konstanta. B nya berarti min B nya berarti min B nya berarti min B nya berarti min 6 ya, Kak? Ya, A nya? A nya 9. Ayo, nggak ada jawaban. Ya, coba kakak hitung ya. Jadi, FX kuadrat, kayaknya kita butuh space yang lebih kese. Diketahui tadi, FX kuadrat ditambah FX sama dengan 5. Oh, 2FX sama dengan 1. 2FX sama dengan 1 dengan FX-nya tadi adalah, lupa maaf, 3X plus 5. Oke, nah, yaudah, oke. Oke, ini FX kuadrat, jadi X yang dikuadratin, bedakan, bedakan F kuadrat X dengan FX kuadrat gitu ya. Nah, kalau di sini FX, kita butuhnya X kuadrat, maka kalau ketemu X ganti jadi S kuadrat. Jadi, kalau ini ganti jadi X kuadrat nanti. Jadi, 3X kuadrat ditambah 5. Sama di sini, paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, jadi, FX kuadrat di sini nilainya adalah 3X kuadrat ditambah 5. Kalau FX di sini, yaudah, seperti biasa. Duh, kapus. Jadi, 2 dikali FX ini ya. 3X ditambah 5 sama dengan 1. Berarti kalau kita hitung, 3X kuadrat tambah 5, tambah, ini kali masuk, jadi 6X ditambah 10 sama dengan 1. Jadi, 3X kuadrat tambah 6X, 5 tambah 10 jadi 15 sama dengan 1. 3X kuadrat tambah 6X, ini pinah jadi minus 1, tambah 14 sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi X1 plus X2-nya adalah min B per A. Min 6 per 3, jadinya minus 2. Gitu. Jawabannya yang A ya. Sama di sini, paham, Cecil? Paham, Kak. Ya, Cecil, salahnya di mana? Salahnya, aku kuadratin semuanya gitu, Kak. Yang 3X itunya. Terus, aku juga nggak mindahin satunya. Oke. 12 ini nggak aku bikin jadi 0. Oke. Jadi, udah bisa bedain ya, yang F ini. F kuadrat. Kalau F kuadrat X yang seperti ini, berarti F X-nya dikuadratin gitu. Nah, kalau yang seperti ini, dalemnya yang diganti gitu. Nggak dikuadratin gitu ya. Oke. Nomor 5, mau dicoba dulu, Cecil? Iya, Kak. Oke, boleh. Oke. Wanna beli2 ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, F kuadrat X, kita hitung dulu. Berarti, F X ini, 1 min 2 X dikuadratin. Jadinya, 1 min 2 X dikali 1 min 2 X, atau kalau mau cara cepannya boleh juga, langsung aja, 1 min 4 X ditambah 4 X kuadrat ya. Jadi, F kuadrat, kakak tulis ulang, F kuadrat X sama dengan 2 F X ditambah 5. Jadi, 1 min 4 X ditambah 4 X kuadrat sama dengan 2 dikali, F X nya apa tadi? Ini ya. 1 min 2 X tambah 5. 1 min 4 X tambah 4 X kuadrat sama dengan, kali masuk 2 min 4 X tambah 5. Ini habis ya, min 4 X ini habis. Jadi, 1 tambah 4 X kuadrat sama dengan 7. 4 X kuadrat sama dengan 6. Jadi, X kuadrat sama dengan, eh disini ya. Jadi, X kuadratnya adalah 3 per 2. Nah, kalau seperti ini, dia punya 2 nilai. Jadi, X plus minus akar dari 3 per 2. Jadi, X nya bisa positif akar 3 per 2. X nya bisa negatif akar 3 per 2. Ini, anggap X1, anggap X2. Jadi, X1 tambah X2 jadi 0. Kak, bisa nggak pakai rumus yang tadi? X1 plus X2 itu min B per A boleh. Jadi, ini kita ganti persamaannya jadi, bentuknya jadi, 4 X kuadrat minus 6 sama dengan 0. Nah, ini baru kita pakai X1 tambah X2 itu min B per A. B nya berapa, Cecil? B nya 6. Hmm? Yakin. Itu plus 6 plus 6. Hmm? Yakin. Jadi, C nya berapa kalau gitu? Itu 6 kan, Kak? 4 X kuadrat minus 6. Hmm. Eh, bukan ya? Enggak, 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 enggak. Itu kan 6 nya konstanta ya, Kak? Jadi, B nya berapa? Itu 1. 1 dari mana? Eh, B nya 0 ya, Kak? Nggak ada kan? Nggak ada X kan di situ? Nggak ada. Berarti 0. 0 per A nya 4. Ini 0. Jadi, jawabannya, ya mau pakai cara rumus, mau pakai cara difaktorin seperti ini, sama-sama cumannya B0 ya. Nggak paham, Cecil? Oh, paham enggak, Pak. Ya, jangan kecepat. Ini UTBK 2020. Tapi 2021 nggak keluar fungsi sih. Satu soal tentang komposisi. Ini Kakak jelasin dulu ya, biar ada gembar yang sedikit tentang soalnya. Nomor 8. Jika diketahui, Fx, Pak. Ini perhatikan, Fx ini dikwadrati. Sama dengan 3 X kuadrat minus 5. Dan Gx itu adalah X ditambah 1. Maka nilai dari G dot A. Ingat, penulisan F dot G X itu setara dengan F G X. Sama, gitu. Jadi, kalau G dot F X, jadi G F X, gitu. Biasa aja. Jadi, cuma penulisan aja. Jadi, kalau ini G dot F 2, maka sama aja kayak G F 2, gitu. Jadi, kita hanya mencari F 2. F 2 berapa sih? Dari sini kan, fungsi F itu. Jadi, kita ingin mengubah X kuadrat jadi 2. Ya kan? Kita mau cari F 2, kan? Kakak tulis di sini ya. F 2. Jadi, F 2 itu adalah ketika kita ingin mengubah X kuadrat menjadi 2. Jadi, kalau ketemu X kuadrat, ubah semua X kuadrat jadi 2. Kebetulan di sini X kuadrat juga. Yaudah, berarti ganti X kuadratnya jadi 2. Jadi, 3 dikali 2 dikurang 5, sama dengan 1. Salah di sini, paham, Cecil? Oke. Sekarang, F 2 diketahui. F 2-nya 1, nilainya kan? Masukin ke sini. Jadi, G dot F 2 itu sama dengan G 1. Baru cari G 1. Tadi G X, ya. Kakak tulis tulang G X-nya di sini. G X itu adalah X plus 1. Jadi, G 1-nya berapa, Cecil? G 1-nya. Berarti dimasukin ke... G 1 berarti 2, ya, Kak? Iya, betul. X plus 1, Kakak? Iya, betul. Jadi, 2 ya. 1 tambah 1, jadinya 2. Jadi, G 1, nilainya adalah 2. Jadi, G dot F 2 itu nilainya 2. Cobaannya yang D. Seperti itu. Sudah paham, Cecil? Aku mau nanya, itu yang X plus 1-nya? Kan 1-nya dari sini, ya, Kak. Terus... Eh? Oh, dari soal, ya? Iya, dari. Karena kan tadi F 2 udah cari, nih. Nilainya 1, kan? Jadi, kita butuhnya G 1, gitu. Oh, oke. Paham, Kak, Pak. Oke. Nah, ini ada masih banyak yang belum kita bahas. Mau kita bahas lagi Rabu depan atau ganti topik? Ganti topik aja, Kak. Oke, nanti sisanya dilatihan sendiri. Kalau ganti topik, mau request apa, Cecil? Yang paling banyak keluar itu materi apa sih, Kak? Udah Kakak bahas? Kebanyakan. Kakak. Ini Kakak langsung share screen di Drive. Ini, ya. Oke. Kimburan udah. Arimatika sosial udah. Perbandingan udah. Aljabat udah. Pola barisan. Fungsi. Coba kita lihat jadwalannya. Bidang datar. Atau, ini. Kemarin kan fungsi, ya. Fungsi. Geometri sudut dan geometri bidang datar. Bidang datar, tapi bidang datarnya UTBK21 itu ganti ke transformasi geometri. Jadi, ini digeser, ini ditranslasi, dicerminkan, gitu. Dirotasi, digina, gina, gitu. Kalau geometri sudutnya ganti ke jadi bidang ruang, gitu. Jadi, ke dimensi tiga. Jarak, titik, ke garis, titik, ke titik, gitu-gitu. Itu jadi PK, loh. Padahal sulit, ya. Jadi, bentar ya. Kekal lihat lagi. Apa lagi, ya. Bentar, wait. Oke. Perbandingan aljabat. Sudut bidang datar. Fungsi, udah. Statistika. Statistika juga sering banget keluar. Dan kayaknya wajib, tuh, ya. Kalau statistika 2021, kemarin kakak punya, tuh, keren, sih. Kakak salut sama yang buat soal. Keren aja, soalnya. Statistika. Ya, itu. Ya, itu, sih. Jadi, sisanya adalah tinggal sudut, bidang, sama statistika, gitu. Hasil mau yang mana. Jadi, maaf. Kemarin, kemarin tanggal berapa, ya? Tanggal 9, ya. Kan nggak jadi. Jadi, 9-nya ganti jadi Jumat. Jadi, tetap, ya. Tetap. Jadi, ini kan udah selesai. Tinggal 2 jam lagi. 2 pertemuan lagi. Jadi, kalau mau lanjut, boleh, silakan. Itu aja deh, kak. Statistika paling sering keluar, ya, kak? Sering. 2019 keluar, 2020 juga keluar. Kalau yang translasi itu, itu baru keluar, kak? Iya, 2021. Baru banget. Dan itu nggak ada hitungan, ya. Kayak modal lihat gambar doang, gitu. Gampang. Oh, ya udah, statistika aja, kak. Statistika. Terus, yang terakhir, pertemuan terakhir mau bahas apa? Sudut atau bidang datar? Sudut aja deh, kak. Sudut, ya. Oke. Cuman, tambahannya, saya sih belajar nanti bidang datar sama bidang ruang, ya. Karena itu keluar di 2-1. Kita tinggal 2 pertemuan. Tapi kalau mau lanjut, boleh. Kalau udahan juga nggak apa-apa. Tapi, kalau misalkan mau lanjut, Cecil, jangan TF sekali. 10 sesi langsung TF sekali. Jangan. Tapi kalau mau, nggak apa-apa. Cuman, kakak, sarankan jangan, ya. Karena kebanyakan dan jadwal kita belum tentu bisa, kan, tiap minggu. Jadi nanti kita kekelaman-kelaman. Karena yang lain, ya, yang lain yang kakak, yang sama kakak juga, yang lain itu kebanyakan per minggu atau per pertemuan, gitu. Dia lebih pasti aja. Oke, Cecil? Oke, kak. Oke, ya. Kalau gitu, sudah boleh live. Nanti kita, Rabu depan ya, kita bahas statistika. Oke. Terima kasih, kak. Selamat-samat. Selamat menikmati.